Fun fact jurusan kamu apa? Jadi intinya teknik kimia itu bagaimana cara mengubah mengolah dari bahan mentah, jadi bahan mengajadi atau bahan jadi itu teknik kimia, karena diaplikasikannya di makbul peransangan fabrik atau design fabrik atau bahasa inggrisnya chemical plant design jadi intinya memang pasti mengolah dari bahan mentah karena diaplikasikannya Halo, boleh perkenalan dulu nggak? Boleh, nama aku Eki Fateli, lahir di Indramayu dan menjusokkan di Serah Indramayu dan sekarang sedang menjalani semester 8 ikat akhir di Teknik Kimia Universitas Metamina kita doanya aja lah biar lancar Amin Amin pasti lancar sih udah biasa kan kerjain pepper adanya Skripsi mah EZ banget Oke, boleh tau nggak sih skripsinya tentang apa nih sekarang? Skripsinya tentang ini, bagaimana cara memproduksi Gebu Tanol apa? Ibu Tanol dari Jalan Mipati makanya MedBadah ini yang kemarin dilombain di ETS itu sebenarnya ini proposal skripsi itu jadi tinggal di ya gitu Udah, berarti lain ini jangan nggak presentasi kemarin ya berarti lain merhatiin nggak presentasinya? merhatiin, merhatiin merhatiin, oke oke, keren, keren oke, Mas Eki nih selama 4 tahun kuliah udah ngapain aja? banyak nih tunggu ya selain akademik ya ikuti organisasi sih organisasi-organisasi contohnya jadi hodol ketua UPM Reset dan karyanya di kampus terus jadi badan pengawasnya juga terus ikuti himpunan jadi gue udah Dewan Perwakilan Masukat DPM habis itu pernah nyalanggarin acara kayak lombang itu kayak itu namanya lombanya LKTB terus apalagi ya sama field trip sih itu aja sih terus lain organisasi dikembangin juga sama sedikit lomba-lomba gitu oke lomba-lomba nih udah berapa kali menangin lomba? Alhamdulillah sih sekarang udah 9 kali lah ada 9 kali keren, keren, keren itu sampai ada ini goleskering gak? kenapa? ada yang juara internasional gak? ada tahun 2018 kemarin juara 3 gila gimana isinya itu? selamat selamat eh jadi mawapres dong jadi mawapres? enggak enggak gak ngajuin gak ngajuin mawapres sayang banget prestasinya kayak gitu iya iya sih cuma mawapres aja nanti banyak kegiatan lah diganggu oke sekarang kan lagi masanya kuliah online ya mas ya Mas Aki keganggu gak sama kuliah online? kalau skripsi gitu? kan ganggu banget beser banget kayak gak kerja dong gitu jadi apa ya ya gak terlalu ganggu banget sih cuma agak males gitu soalnya ya kuliahnya gak tetap buka gitu jadi mager aja belajarnya gitu kayak maksud telinga kan kan keluar dengan kiri telinga kiri gitu terus gak bisa dibuat sama temen jadi bikin juga kalau ada materi yang gak ngerti dan yang paling gak enaknya tuh setiap asik-asik abis balih online tuh kuis gitu loh jadi susah gitu kan masih belum paham gue matang masih belum paham langsung kuis gitu kan ya jadi jadi oh berarti kuliah online abis satu materi maksudnya abis satu kelas hari ini langsung kuis gitu apa iya langsung kuis so kuis gitu tapi tergantung dosen sih tergantung materi matkul juga sih ada yang matkulnya beberapa matkul kayak gitu beberapa matkul ya gak sih jadi dikasih tau mengiripan sekarang ada kuis oh ha ha cuma gitu kan jadi ya kalau gak kenapa rata gak buat semua anak teknik kimia Universitas Pertamina apa cuma buat semester 8 aja itu matkul itu matkul iya sih sesuatu 8 sih gak tau nanti gak tau sih sebenernya dosennya sama cuma beda matkul mungkin di angkatan bapak kuala juga sama gitu nerapinya dosennya jadi tergantung dosennya juga tergantung dosennya kayak ganti dosennya gak ada sih kayaknya gantung dosennya udah malah dari materi gak paham terus belajar juga males gitu kan kayak dengerin dari dosen dari online gitu terus tugas sebanyak gua selagi tugas lagi terus kayak itu kuis kayak di shop trapi gitu lah shop trapi ada gak praktikumnya mas? praktikumnya gak ada sih semester 8 udah gak ada jadi tinggal fokus dipisi sama matkul beberapa matkul ini pilihan sih sebenernya nah itu matkul pilihan oke oke berarti yang semester bawah pasti bakal terganggu ya sama praktikum ini semester bawah praktikumnya ini kita bikin video video animasi gitu kan kan ada namanya tuh operasi teknik kimia itu operasi teknik kimia kan kayak ngelab gitu kan cuma kan karena covid online nah online nya bikin video perkenasinya video animasi itu malah lebih ribet berarti sekarang anak teknik kimia punya keahlian edit video edit video animasi oke mas Ege mau tau dong di teknik kimia unit flash pertamina itu belajar apa aja sih belajarnya banyak sih sebenernya neraca masa contohnya neraca masa dan energi terus belajar proses perpindahan 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 panas terus teknik kimia 1 dan 2 belajar pengolahan minyak bumi petro kimia terus belajar apa lagi sintesis proses terus belajar pengandalan proses utilitas terus terakhir nanti jatuhnya masuknya ke perancangan pabrik jadi design pabrik atau perancangan pabrik jadi final nya di perancangan pabrik ilmu teknik kimia dari awal tahun pertama sampai tahun setiga tuh nanti perancangan pabrik setuju oke yang paling susah menurut mas Ege apa tuh? kalau yang paling susah pengandalan proses semester 6 kita pengandalan proses kayak gimana ya proses kontrol di suatu pabrik suatu proses nah terus emm apalagi ya kira-kira ya di PKK sama design pabrik jadi ngerjainya kalau kayak gimana ya kalau di agak jelas lagi nih kalau di kampus lain misalkan ya di ITB itu setahun boleh setahun itu harus maksimal setahun kan kalau di UP itu satu semester enggak maksudnya ngerjainya harus kelar nih maksimal setahun nah kalau di UP itu satu semester sudah kelar jadi makanya ditujur lagi dikebut lagi di tes juga kalau nggak salah ada temen kakaknya temen tuh katanya pas ke bulan juga masih bisa ngerjain sedangkan kalau di sini dikebut gitu loh setahun semester bulan kurang jadi itu sih sampai di pabrik belum ada belum lagi terhubung sama ini ya matku lain ya iya nah kita tuh kan belum punya kakak tingkat juga tuh belum ada gambaran pernah pabrik kayak kaget gitu tuh kita tuh jadi baru angkatan pertama ya nah terus kalau nggak bisa gitu tanya ke siapa kan percobaan banget ya kalau misalnya kalau misalnya iya percobaan banget kenapa bisa milih di Universitas Pertamina gitu oh sebenarnya kayak nyari keluar yang bawa nama barangkali aja barangkali dulu mikirnya gini barangkali dulu kalau misalkan ada kedekatan sama instansi bisa lebih gampang gitu sih itu sih terus kerja praktek juga dan kayaknya bisa di Pertamina gitu jadi terasa gitu gitu sih belum mikir kayak gitu oh dulu kan mah jalur undangan apa gimana kan ada aku sebenarnya lulus 2015 jadi ikut tes nah 2015 pernah kuliah di Bandung satu semester doang terus ada kan ada pengumuman Pertamina tuh buka tuh terus keluar dari kampus itu kedaftarin ke Pertamina jadi nggak bisa ikut jalur undangan ikutnya jalur tes karena di Pertamina kan baru buka 2016 aku lulus 2014 oh iya nggak jalur undangan itu maksudku tuh waktu daftar terus ntar ada potongan-potongan gitu setahu nggak oh ada biasanya yang nextnya urutan 1-5 gitu itu ada yang gratis 10 juta terus abis itu yang urutan berapa 5-25 dipotong 50% pernah pernah datap juga waktu itu oke apa sih yang menarik dari Pertamina tadi tuh gara-gara satu instansi maksudnya ntar kerjanya ya bisa dibilang ada aliansi gitu ya mas ya sebenernya kalo dengerin dari dosen tuh katanya kayak ini kita tinggal menjamin cuma enaknya tuh gini bahwa misalkan kerja praktik tuh kayak ada kerjasama gitu sama Pertaminanya jadi misalkan di tempat lain udah tutup Pertamina nih buka juga kerja praktek kerjasama terus kayak holding gitu enaknya gitu sih terus habis kerja praktek ya itulah field trip misalkan wah ini dari Pertamina jadi silahkan gitu dimuntahkan untuk misalnya field trip ke Pertamina itu sih terus kayak materinya materinya bener-bener energi gitu energi dan ekonomi gitu kayak bisnis energi gitu enaknya gitu kalau misalkan di kampus lain kan ada bahas apa efeksi gitu gitu lah makanan gitu kan ada bahas kosmetik juga nah kalo di UP ini bener-bener fokus ke energi gitu bisnis energi buat Pertamina berarti kan enak banget gitu ya udah langsung ada pelajaran yang bener-bener ntar bakal dipakai waktu kerja gitu kan pelajarannya tuh gak bakal siasanya pasti iya oke aku denger-dengar ya dari temen-temenku juga teknik kimia yang di ITS sama yang di Polinema itu teknik kimia itu sebenernya kimianya cuma sedikit pelajaran kimianya cuma sedikit iya bener bener sedikit banget kamu sama di sana juga kimia itu cuma sama jadi kadang kita tuh apa ya salah salah nangkep antara teknik kimia sama kimia gitu jadi dikiranya teknik kimia berat kimianya padahal sedikit paling tahun pertama dan tahun kedua doang sih udah misalnya tahun ketiga tahun keempat lebih berat fisika sama matematika sih gitu kan oke iya banyak fisika ya katanya mas emang udah tau udah tau pas masuk kah pas belum masuk sudah tau udah tau udah tau udah tau terus seneng hitung itu lah sih jadi pengen teknik kimia gitu kan kok dulu sekarang emang nggak ada aduh sekarang kayak kesusahan matiin susah dulu SMA kan nggak mau tuh ada rumus ngirjain ke water kelar kan gitu-gitu sepas kelar loh disini mah like penenahan rumus dulu terus kayak pencabaran rumus diturunin lagi aduh pusing iya iya emang susah sih emang aku akuin beda beda jauh sama SMA oke mau iya ha masih kayak nggak punya alumni ya belum punya alumni pertama iya abis ini oke lupa akreditasi nya berarti belum ada dong mas belum ada alumni masih B akreditasi pro di B nah akreditasi kampus belum ada nah kan sosial nih udah lulus nih sosial udah lulus lu luangi nah nanti baru pas aku lulus udah akreditasi nya jauh B sih sama Gabi hehehe hehehe oke tapi akreditasi pro di udah lulus iya udah pasti abisnya abis ini naik soalnya alumni masih baru belum lulus kan belum ada yang lulus gitu kan dari teknik kimia iya nah mas Eki sendiri nih udah berapa kali feed trip di UP itu program feed trip nya kayak apa feed trip nya udah pertama tahun pertama semester 2 semester 2 itu di kilang RU6 Balongong di kilang RU6 Balongong itu udah field trip semester 2 terus abis itu semester 6 kalau gak salah semester 6 itu ekskursi jadi ke Pertamina ke PT Kau chemical terus ke PT Semen terus mana lagi gitu terus udah 2 kali keliling-keliling gitu ya oke yang shift ngeliling-keliling pabrik ngeliat prosesnya ngeliat pabriknya ngeliat pabriknya gitu itu sih oke tanya apa lagi nih hal tersulit menurut mas Eki selama kuliah 4 tahun itu apa? hal tersulit hal tersulit materinya sih materinya itu susah-susah soalnya ya gitu penurunan rumus diturunan lagi terus apalagi ya hal tersulit mungkin ini sih kan masih baru prodi nya kampusnya prodi juga baru jadi membangun sebuah organisasi itu juga sempurna itu dari awal dari bikin ADRT bikin logo bikin HAKIM dan sebagainya sih terus kedua apa ya 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 organisasi ya kayak ya terus mungkin biolograsi nya sih ya masih agak berlibat gitu mungkin karena baru sih jadi ini mesti beradaptasi jadi ya agak susah gitu biolograsi nya iya susahnya angkatan pertama ya ntar bakal terkenang kok susah apalagi ntar ada alumni yang berapa kali lomba gitu juara lomba pasti ya ya ntar muka Mas Eki terkampang ya oke Mas Eki iya mau tanya apa tadi aku ini mau tanya apa hmm tentang Vtrip sudah sorry sorry lupa mas oke oh mau tanya tentang jam tidur tapi kan katanya Mas Eki susah tuh Mas Eki berarti Kak banyak begadeng apa santui aja iya tergantung sih kalo misalkan lagi beg tugas ya kadang begat tidur malem kalo gak kalo lupang langsung tidur ya paling optimal kalo gak ada tugas nih lagi luang jam 11 tidur kalo ada tugas jam 2 atau jam 3 nah kalo ada lomba biasanya jam 1 jam tidur jadi jam 4 gitu tidur wah 4 tubuh gitu tapi ya resikonya ngaput sih oke udah kayak oke udah mas Eki kan bilang materinya susah terus gimana caranya mas Eki bagi waktu buat lomba bagi mas Eki beberapa pasti dari 9 kali menang itu lebih banyak yang lolos kan yang lolos maksudnya yang presentasi itu kan berarti kan harus ke kota itu berarti kan harus pergi keluar kota gitu cara bagi waktunya gimana? iya kalo aku emaksimalin kalo cita divinas tuh ngerti gitu loh ngerti dasarnya di emaksimalin diusahain gitu kalo misalkan gak ngerti naik ke temen tapi di hari itu gitu biar gak ada beban lagi biar pas keluar tuh gak gak bolong gitu gak kosong gitu diusahain setiap pertemuan kelas tuh paham gitu terus aku nyariin lombanya yang a weekend tengaja sih kalo misalkan ada lomba di hari biasa tuh udah aku gak ikut nah makanya kalo setiap lomba itu gak ganggu peratum gak ganggu ya gak ganggu peratum pokoknya karena setiap milion lomba tuh setiap weekend gitu setiap minggu oke setiap menarik ada lomba menarik padanya gede tapi di hari biasa aku gak ikut gitu sih lebih-lebih ke komitmen juga sih oke betul sih mau tanya nih tentang dosennya dosennya gimana mas kalo universitas baru dosennya hebat pinter keren juga terus lulusannya rata-rata di luar negeri S2 nya S2 nya di luar negeri semua gak ada di Indonesia ya sih 2 nya S1 nya masih eh S1 nya di Indonesia semua S2 nya di luar negeri semua terus dosennya tuh tapi agak lebih ketat gitu sih mungkin karena serius gitu ya tekniknya jadi agak ya ya eh gimana ya agak berat gitu sih jadi harus benar-benar pantai bisa gitu harus benar-benar mampu gitu di suatu-mampu gitu soalnya ekspor-ekspor kan dosennya pernah kerja di pabrik rata-rata gitu hampir semuanya jadi udah punya pengalaman lebih gitu paham hmm soalnya mereka yang pernah praktek juga ya emang aku juga ngerasain dosen yang udah praktek sama enggak itu ya beda hmm Mas X mau tanya eh ada enggak pesan-pesan buat anak-anak yang mau masuk UP jurusan teknik kimia atau dan semua mahasiswa baru dari 20 yang kuliah online apa ya pesan-pesannya jangan terhecoh sama apa sih ya nama teknik kimia gitu karena banyak juga wah saya sukanya kimia nih saya masuk ee saya masuk ke kimia kan enggak apa aja pas masuk ke kimia sedikit kimianya eh akhirnya ngecewa kan itu sih jadi harus dipikirin dulu dipaca saya dulu review tentang prodi gitu tentang teknik kimia tentang teknik bisnis gitu gitu jadi kalau misalkan kita suka pelajaran dipikir lagi gitu gitu sih terus ya mungkin di SMA dan sama di kuliah itu berbeda agak berbeda jauh gitu dari materi jadi makanya jangan kaget gitu masih nanti kuliah oh ini saya nggak di ajarin di SMA nah kita tuh harus bisa belajar sendiri nyari materi sendiri gitu sih nggak bergantung sama guru dan dosen eh guru dan dosen terus dari dari segi pembelajaran dari guru dan dosen tuh kalau di SMA kan apa ya ee kita tuh kayak dimanja gitu misalkan nggak ngerti diajarin gitu kan nah kalau di kampus itu bodoh sama 4 dosen gitu kita ngerti atau nggak itu bukan kita gitu nah makanya kita tuh harus paham gitu harus tariman sendiri harus belajar sendiri gitu nggak bergantung sama dosen terus ya persiap yang mental aja sih betul dong tujuh banget oke makasih Mas Heki udah mau ditanyain sama aku udah udah mau apa lagi boleh nih sudah oke makasih semuanya yang sudah nonton makasih Mas Heki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum 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 Terima kasih telah menonton!